Intro Kembali lagi bersama Adiloka disini Dan hari ini aku bakal sharing lagi sama kalian semua Dan sebelumnya maaf banget nih ya Udah lama banget gak bikin video tutorial Aku yakin kalian juga banyak yang nungguin tutorial-tutorial baru ya Apalagi di kanvas sekarang udah update-nya banyak banget gitu Nah sebelum kita bahas tentang update itu Mungkin aku bakal sharing ke kalian Satu tutorial ya Disini kita akan buat satu desain kanva Seolah-olah foto kalian keluar dari frame ya Kita akan coba aja buat sekarang Caranya gampang banget Kalian cukup create design ya Seperti biasa di pojok kanan Kemudian disini kalian pilih ya Ukuran kalau kalian mau custom ukuran masing-masing Kalian bisa custom size Atau karena aku mau buat instagram post Jadi aku langsung aja pilih instagram post ya Disini ukurannya 1080 x 1080 pixel Nah seperti biasa kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini ya Ini adalah halaman kerja kita di kanva Buat kalian yang pertama kali mungkin menggunakan kanva Boleh aja ya feel free untuk lihat video aku yang lain Semua fitur yang ada di kanva udah aku jelaskan apa gunanya gitu ya Oke kita lanjutkan membuat foto itu keluar dari frame Langsung aja disini kita masuk ke elemen Dan kita pilih bingkai mana yang akan kita gunakan Jadi kita akan masukkan dulu yang segitiga ya Dan setelah itu kita akan cari foto disini Nah ini enaknya pakai kanva teman-teman Kalau kalian butuh foto itu langsung aja cari di photos Mungkin kita akan coba pakai ini dulu Seadanya dulu gitu ya Dan langkah kedua adalah aku bakal hapus backgroundnya si cewek ini Klik effect dan remove background ya Kita akan coba masukkan lagi gambar aslinya ya Yaitu gambar yang dengan backgroundnya Sementara kita pinggirin dulu nih gambar yang udah dihapus background Dan kita masukin gambar yang dengan background ke dalam bingkai ini Seperti ini Oke Nah dengan cara begini kalian bisa aja nih langsung aja Pindah-pindahin ya gambarnya ini ke wilayah sekitar bingkai Tapi kalian pindahinnya pakai panah di keyboard ya Karena kalau misalnya kalian langsung arahin ke atasnya begini Dia akan masuk ke bingkai Jadi taruh begini Kemudian pindahin dengan tombol di keyboard ya Yang menunjukkan arah atas Nah atau dengan cara lain kalian juga bisa gunakan Cara ini teman-teman Lebih gampang ya Daripada kalian mencet tombol arah atas seperti ini Ya kan gerakannya cuma dikit-dikit banget gitu Kalian lihat ya Nah lama ya Kalian boleh aja langsung gunakan mouse kalian Tapi jangan klik di tengah-tengah gambar Kalian cari di bagian pinggir gambar Ya Panah seperti ini ya Jangan seperti ini Jangan juga seperti ini Tapi seperti ini Kalian klik tahan dan kalian bisa gerakkan gambarnya Sesuai kebutuhan kalian Seperti ini contohnya Ya Jadi Oleh si frame itu tidak akan dideteksi Sebagai Keinginan kalian untuk masukin gambar tersebut ke dalam frame Ya Beda urusannya Kalau misalnya kalian Klik di tengah-tengah sini Ya Dan kalian arahkan ke sini Itu si frame nangkepnya adalah Kalian pengen masukkan gambar itu ke dalam frame Oke Simple ya Kita kembalikan Seperti tadi Terus disini kalian untuk melihat Benar-benar dia Sejajar atau enggaknya Kalian bisa kurangi dulu opacity-nya Klik di transparansi Kemudian kalian bisa kurangi Transparansinya Ya Nah kelihatan ya Bedanya ini gambar kita yang di luar Dan ini yang Ditaruh di bingkai Nah Gambar kita yang di luar Itu akan lebih besar daripada gambar yang di bingkai Kenapa? Karena yang di bingkai itu udah disesuaikan dengan bingkainya Kita tinggal ikuti Kurang lebih ukurannya seberapa Untuk gambar yang di Dalam bingkai Biar sama Nah Kayak gini Oke Semakin dia jelas seperti ini gambarnya Berarti udah ngepas nih Kalau misalnya ngeblur Kayak gini ya Berarti ada yang Belum pas Nah kurang lebih segini teman-teman Terus opacity kita naikin lagi Nah jadinya begitu Kelihatan efeknya Tapi gak terlalu fantastis Nah Yang kedua kita akan bikin Dengan bingkai Bulat Karena kebanyakan orang itu Desainnya pake yang bulat ya Kenapa? Biar keliatan banget efek Keluar dari framenya Ya Oke kita masukin lagi gambar ini Dan kita coba Langsung drag kesini Nah ini kan Belum ada yang lewat nih Ya kita keluarin lagi Jadi gini teman-teman Kita akan crop dulu Ya Semakin gambar ini di crop Maka kemungkinan untuk dia Melewati dari Si framenya itu Semakin besar Ya kita memang sengaja Bikin dia Biar lewat dari frame Kita crop aja Bahkan bisa Lebih daripada yang Tadi ya Jadi buat gambarnya itu Seperti ini Emang kepotong begini gitu teman-teman Atau sampai sini pun boleh Kita ambil segini misalnya Oke Nah udah itu Kita masukin ke sini Sehingga dia akan menjadi seperti ini Ya Kepotong seperti ini Lalu Udah begini Kita baru kombinasikan dengan gambar yang transparan Oke Ini kita bawa ke depan dulu Bring to front Oke Nah Kalian bisa taruh disini Kemudian bisa atur ukurannya Biar hampir-hampir sama lah gitu Kurang lebih ya ukurannya Kemudian kalian bisa turunkan opacity-nya Biar kita bisa tahu nih Ya seberapa sih Dia ngepasnya gitu ya Oke Kita naikin Yap Seperti ini Abis itu berarti ini kurang gede lagi dikit Yap Mungkin segini Kita geser lagi Kurang gede lagi Kita gedein lagi Kita geser lagi Nah sampai benar-benar gambar yang di belakang itu ketutupan Oke Kayak gini nanti kita naikin lagi opacity-nya Biar menjadi 100% Oke Nah PR-nya adalah di bawahnya sini teman-teman Kita bisa lihat disini ya Kalau misalnya kalian Pengen disininya rapi Kalian tinggal potong aja gambar yang transparan Kita crop Terus kita naikin Ya Naikin sampai disini ya Sampai kurang lebih itu udah masuk ke frame Habis itu kita klik bebas Nah Dia udah jadi Sebenarnya yang terjadi disini adalah Ini ada dua gambar Ya Seperti ini Tapi kita jadikan satu Nah jadi efeknya itu seolah-olah dia keluar dari frame Kayak gitu ya Kalau udah jadi begini Sebaiknya kalian lakukan grouping Blok semuanya Dan kalian Ctrl-G Ya Kalau di Windows Ctrl-G Kalau di Mac Kalian pake Comment Oke Nah Ini udah digerakin kemanapun Dia gak akan lepas teman-teman Ya Bahayanya kalau kalian desain Misalnya Ini kalian buat belakangan Nanti groupingnya akan susah Kalaupun misalnya kalian buat belakangan Misalnya disini udah banyak text Maka kalian buatlah halaman baru Dan kerjain ini Kalau ini udah beres Barulah kalian Naikin lagi Copy Ya dari sini Dan kita tempel di project yang Udah kita buat duluan Nah sehingga Dia tetap dalam kondisi Grouping Ya Gak terganggu oleh elemen-elemen lain Gitu ya Oke Kita duplicate lagi Dan kita pisahkan lagi gambarnya Ungroup aja langsung Terus disini Kalian pisahkan lagi Terus Kalian masukkan misalnya Frame yang ini Terus kalian pindahkan gambar yang ini Ke frame tersebut Caranya adalah Klik kanan disini Three details image Kita keluarkan Terus kita Lakukan Kayak tadi ya Kita akan crop Gambarnya Seperti ini Kita crop juga disini Biar lebih Mantap gitu ya Nah kita crop sampai sini Terus kita Pindah dia ke sini Sehingga dia akan menjadi Seperti ini And then Kita akan Tumpuk dengan Yang Ini ya Sekali lagi Kita pindah dulu dia ke depan Bring to Front Oke Habis itu kalian ukur Ya besarnya Kira-kira seberapa Kalian atur lah Ya besar kecilnya Oke Kita sesuaikan Ukurannya seperti apa Yep Kurang lebih segini Nah bagian bawahnya gimana kak Kan masih ngotak nih Nah inilah waktunya Kita lakukan cropping disini Kita crop dia sampai Cocok gitu ya In frame Kayak gini Oke Sip Mantap Ya Mantap Jadi memang kita Sisi keluar dari frame Itu gak harus Semuanya sampai bawah Ngikut keluar dari frame Enggak ya Yang penting itu Disini udah Ada bagian-bagian tertentu Yang keluar dari frame Nah ini kan kita lihat ya Ada yang belum pas disini Kita klik lagi Kita sesuaikan aja Kalau gak salah Ini karena gambarnya kegedean Kita kecilin dikit Iya Kurang lebih segitu Mantap Oke Dan kembali lagi teman-teman Kalau udah selesai Kita lakukan apa? Kita crop Ya Kalian boleh klik disini Atau pakai Control atau comment tadi Nah ini udah bisa kalian Pindah-pindah kemana-mana Nah kita udah punya Bentuk yang tadi ya Yang segitiga seperti ini Kemudian kita juga udah punya yang Bulat ya Seperti ini Dan kita juga udah punya bentuk lain Nah Kalian kalau mau coba semua bentuk disini Itu sama aja teman-teman Ya Sama aja Sama persis Jadi coba aja Satu-satu kalian cobain Nah teman-teman Setelah kalian punya gambar seperti ini Ini udah bisa kalian gunakan Untuk berbagai kebutuhan Ya Salah satunya disini aku akan contohin Mungkin untuk kebutuhan Postingan Instagram Toko online misalnya Ya Nah disini kita akan bikin Big cell gitu kali ya Kita cari aja disini Di elemen Big cell Oke Nah Kayak gini ya Dia akan muncul seperti ini Kita cari yang paling rame lah Contoh seperti ini Nah Kebetulan kan si cewek ini Dia nunjuk ke arah sana Jadi kita gak harus disini banget Naruhnya Kita bisa taruh big cellnya Di bagian atasnya gitu ya Kita sesuaikan ukurannya Seperti ini Nah kemudian Mungkin disini kita bisa taruh Logo perusahaannya Atau logo Bisnisnya apa Ya Atau mungkin kita bisa taruh Diskon 50% Disini ya Feel free aja Ketika kalian mendesain Jadi kita anggap ini Kalau gak diskon ya Berarti ini logo dari Si toko online tersebut Kalian bisa buka Jasa desain Untuk para pelaku UMKM Itu banyak banget teman-teman Kalau kalian mau cari Itu banyak banget Peluang di luar sana ya Yang bisa menghasilkan uang Untuk kalian Nah terus disini Kalian bisa perbesar Lagi gambarnya Yang cewek ini Mungkin kayak begini Kalian tinggal sesuaikan aja Kemudian disini Kalian bisa Misalnya tambahkan Informasi lainnya lagi Contohnya apa ya Informasi lain itu Contohnya Masa berlaku mungkin ya Masa berlaku diskonnya Kalian bisa tambah teks Di bagian bawah sini Jadi kita cari teks Nah contoh disini Kita akan bikin Misalnya Ini kali ya Oke Kita taruh di bawah sini Nah ini kita ungroup dulu Teman-teman Karena ini udah di group Dari sananya Kita klik Ya Dan kita bisa ungroup Ini ya Klik kanan Kalian bisa ungroup disini Jadi kalian bisa leluasa Untuk pindah-pindahkan teksnya Sesuai dengan kebutuhan Ini kita bawa ke atas dulu Terus yang ini dan ini Tekan shift Dan klik Yang lainnya Tekan shift lagi Dan klik Keluang yang lainnya Baru kita geser Nah Disini teman-teman Misalnya kalian mau bikin Ketentuan promo misalnya ya Nah jadi Yang ini dia Big cell nya itu di atas Dia Kan kebetulan ini gambar Jadi kita juga harus mikirin ini teman-teman Ketika gambar yang kita dapet itu Seperti ini kira-kira Kita mau buat dia seperti apa Nah itu harus Kita dapet disitu ya Jadi Tangan yang nunjuk ke atas ini Nunjukin big cell Seperti ini Oke Nah sedangkan Tangan yang bawah Menunjukkan ketentuan promonya gitu Ya Sesimpel ini Ya teman-teman Gak usah yang ribet-ribet banget Nah ini kita Karena gak perlu Ya kita boleh hapus Atau mungkin disini kita pakai Sebagai nama perusahaannya Misalnya Laura Shop Nah Contoh aja Seperti ini Laura Shop Oke Terus disini ada Logonya Kalau kalian punya logonya Kalau gak ya Anggap aja kayak diskon gitu Terus disini ada Info diskonnya Ya Terus Di bawah ada Aturan Ketentuan promonya Nah Laura Shop ini Kalau kalian mau lebih Manis lagi Kalian bisa tambahkan elemen Kalian cari disini Terus cari Gradient Terus Kalian bisa tambahkan aja Sesuatu yang sesuai Dengan ini Nah contohnya itu Aku paling suka Itu biasanya Pakai yang Ini teman-teman ya Ini gratis ya Kita bisa taruh disini Kemudian kita bisa Sesuaikan dulu Besarnya seberapa Ya kan Kemudian kita bisa Atur dulu warnanya Kalau kalian mau tetap Ungu silahkan Kalau mau nuasa Pink Ya seperti yang ada disini Itu juga kalian Boleh-boleh pilih Ya Pilih aja seperti itu Kemudian disini Karena Dia Laura Shopnya Ada di sebelah kanan Aku bakal flip Ya Jadi flip itu untuk Muter posisi Si shape nya Sorry Si gradients nya Nah seperti ini Nah udah gitu Teman-teman Aku bakal klik Gradients nya Aku geser Ke atas Seperti ini Beres deh Jadi kelihatan Lebih cantik Laura Shopnya Oke Kemudian kalian Mau tambah elemen lain Misalnya di bagian belakang Kalian boleh aja ganti Kalau Laura Shopnya Kalian mau bold Juga bisa Terus kalian Ganti warna putih Boleh Mau tetap hitam juga boleh Kemudian kita akan Tambahkan elemen Di bagian belakang Bagian belakang itu Kita tambahkan Dengan gradients lagi Jangan bosan-bosan Main gradients Karena gradients ini Sangat-sangat membantu Dan sangat memudahkan Kita bekerja Kalau misalnya Kalian menggunakan Photoshop ya Kalian bikin yang Seperti ini Ini lama ya Teman-teman Butuh waktu Sekitar 2 jam Kalau bikin dari awal Dan dengan adanya Canva Kita bisa pakai Tapi gak usah Butuh waktu lama Nah ini kita Opacity nya Kita kurangin Seperti ini Misalnya Kemudian warna kuningnya Yang bisa kalian Rubah menjadi warna lain Apakah mau pakai Pink juga Biar nampak Atau kalian bisa Pakai hitam Seperti ini ya Atau kalian bisa Pakai putih Mana yang menurut kalian Lebih oke Kita posisikan dulu ya Biar enak Kurang lebih Seperti ini Kalau mau digedein lagi Kalian bisa gedein Seperti ini Seperti ini Misalnya Habis itu kalian langsung Send to back Seperti ini Pakai sebanyak-banyaknya Gradient Juga gak masalah Contoh aja nih Kita tambahkan ini Misalnya disini Kita tambahkan ini disini Dan kita bisa Taruh dia Di belakang Sehingga Menjadi lebih Agak lebih cantik Lagi tuh Opacity Jangan lupa Selalu dimainin Opacity nya Mungkin segitu Habis itu kita Send to back Oke mungkin Sampai disini dulu Temen-temen Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan di kolom Komentar Jangan lupa Subscribe channel aku Dan share kepada temen kalian Yang mungkin membutuhkan Tutorial ini Kalau misalnya Kalian suka Tinggal klik Tombol like ya Kalau gak suka Gak usah klik apa-apa Ya terserah kalian ya Follow juga instagram aku Di Adnakanadi Dan aku juga ada website Di Adiloka.co.id Disitu nanti Aku mau buat Berbagai tutorial Dan juga ada course Course nya Kalian boleh aja Patengin disitu Dan Mungkin segitu aja Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Sukses untuk kita semua Bye bye